Kendrick Lamar bikin riuh dunia maya kala merespon tweet warganet yang menyatakan bahwa dirinya sudah resmi pensiun. Alasannya jelas, nyaris 5 tahun ia tak bikin album sejak Damn muncul ke permukaan. Penantian cukup lama itu akhirnya terbayar kala Kendrick menuliskan alamat website tepat di atas tweet netizen tadi. Ya, album baru Kendrick telah tiba, judulnya Mr. Morale and the Big Steppers dan mengudara Jumat kemarin. Tapi pertanyaannya, bagaimana Kendrick bisa disebut pensiun saat ia masih menyimpan banyak cerita dan kegelisahan? Dan hal itu tak bisa lepas dari satu titik di mana semua bermula, Camden. Ini Camden, salah satu wilayah di California dan letaknya tak jauh dari Los Angeles. Nama Camden, diambil dari G.D. Camden, penulis kulit putih yang kemudian bersama kelompoknya, Methodist, membangun daeratan ini sebagai area pertanian. Lambat laun, Camden berbenah dan mantap jadi kawasan suburban yang tenang dan cocok untuk keluarga kelas menengah Amerika Serikat. Termasuk mantan Presiden Amerika Serikat, George Bush, yang pernah menghabiskan masa kecilnya di Camden. Tapi, Camden sejak awal nyatanya dibangun hanya untuk orang-orang kulit putih, seturut dengan periode segregasi yang masih berlaku waktu itu. Pada era 1940-an misalnya, orang Afrika Amerika tak diizinkan punya rumah yang asri dan layak sebagaimana orang kulit putih. Diskriminasi itu lantas diperparah dengan bahan bakar kebencian rasial kepada orang Afrika Amerika. Orang kulit putih tak ragu mengancam bahkan melakukan kekerasan ketika mendapati orang Afrika Amerika melintas di depan rumah mereka lantaran dipandang sebagai ancaman. Dalam setiap aspek kehidupan, ekonomi, sosial, hingga pendidikan, orang-orang Afrika di Camden jauh ditinggalkan. Kebijakan mengakhiri segregasi yang termaktub lewat Civil Rights Act tak mampu jadi solusi sosial di Camden yang kadung terbelah secara tajam. Akses yang inklusif masih sulit terrealisasi dan kesenjangan ekonomi kian tak terkendali. Memasuki 1970-an, Camden tak lagi jadi area suburban dengan citra nyaman untuk keluarga, melainkan kota miskin dan kumuh yang tak ideal ditempati. Persoalannya, kemiskinan ini mayoritas dialami oleh orang-orang Afrika Amerika yang sejak Camden berdiri terpinggirkan secara sistematis oleh kebijakan. Dengan kemiskinan yang ada, maka lahirlah geng, kriminalitas, serta penggunaan narkoba. Ketiganya saling berkelindan, membentuk wajah baru Camden yang kelak dipandang keras dan brutal. Selama rentang 1970-an hingga 1990-an, orang-orang Afrika Amerika di Camden terlibat pembunuhan secara lebih intens ketimbang lainnya. Respon polisi kian menambah suram problem sosial dan rasial di Camden. Mereka tak jarang sengaja menyasar orang Afrika Amerika sebagai target, represi, lalu jadi hal yang lazim dijumpai. Yang paling terekam jelas dalam ingatan, yakni pada 1992, mana kala empat polisi kulit putih kedapatan memukul seorang pria Afrika Amerika bernama Rodney King di jalan Los Angeles. Insiden tragis ini memicu kemarahan publik secara meluas, mengakibatkan kawasan Los Angeles dan sekitarnya, termasuk Camden, jadi medan perang yang mengerikan. Sebanyak 55 orang tewas dan kerugian yang ditimbulkan di seluruh kawasan capai 1 miliar USD. Kegelisahan, juga kemarahan atas kekerasan rasial dan diskriminasi, lalu jadi bahan bakar banyak anak muda di sana untuk membikin karya musik, spesifik lagi, hip-hop. Pada 1988, kelompok NWA merilis debut album yang monumental bagi kancah hip-hop, Straight Outta Camden. Lewat album ini, NWA menggambarkan Camden sebagai simbol kekerasan antar geng, yang turut diproduksi sebab brutalitas polisi, rasisme, sampai kemiskinan. Semua materi dalam album ini dipenuhi amarah, mulai dari lirik, sampul, hingga video klip yang dilarang tayang di MTV pada 1989. Di waktu bersamaan, Straight Outta Camden disebut-sebut sukses menaikkan pamor subgenre gangsta rap. Dari level bawah tanah, kekomersial sekaligus memindahkan epicentrum hip-hop dari Bronx, New York ke Los Angeles dan sekitarnya. Satu tahun sebelum Straight Outta Camden rilis, seorang anak yang diberi nama Kendrick Lumberduckworth lahir di Camden pada 17 Juni. Orang tua Kendrick sengaja pindah ke Camden dari Chicago untuk menghindari kekerasan antar geng. Sayang, nasib baik tak memihak mereka. Di Camden, tragedi berulang. Kendrick tumbuh dengan melihat teman-temannya bergabung geng, tewas karena kena timah panas, sampai ancaman kekerasan polisi yang dibumbui kebencian rasial. Ia lalu menuangkan kemarahannya dengan membikin Rima sejak usia muda. Pada 2012, ia mengeluarkan album bertajuk Good Kid Made City yang ditujukan khusus untuk Camden. Ia mendekonstruksi gangsta rap menjadi sesuatu yang lebih puitik dan menyelipkan banyak narasi soal kehilangan, rasisme dan kerasnya kehidupan di Camden. Salah satu yang emosional terdapat dalam track Sing About Me and Dying Of Thirst. Lagu sepanjang 12 menit ini jadi ruang Kendrick untuk berdamai dan memberi penghormatan bagi teman-temannya di Camden yang tewas karena perang geng atau brutalitas polisi. Berpuluh-puluh tahun sudah lewat dan Camden tetap terjebak dalam lubang yang sama. Angka kemiskinan berada di posisi dua digit dan selalu melebihi level nasional. Kondisi orang-orang Afrika Amerika juga tak berubah, miskin dan langsah. Jangan lupakan tingkat pembunuhan yang masih mengerikan. Setahun terakhir, 21 orang tewas lantaran dibunuh. Ini sekaligus jadi gambaran di kawasan Los Angeles ketika angka pembunuhan menyentuh 400 pada akhir 2021, terbanyak sejak 2007. Kondisi-kondisi itulah yang mungkin pada akhirnya tetap mendorong Kendrick Lamar untuk tetap setia di jalur hip-hop sampai kapanpun. Terima kasih telah menonton!